Memasuki tahun politik, Kepolisian Resort Bangka Selatan melakukan persiapan agar situasi kamtip mas pada tahapan pemilu maupun pesta demokrasi berlangsung kondusif. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan mengatakan, Sebagai langkah awal, Polres Bangka Selatan akan mengoptimalkan peran intelijen untuk mendeteksi dini potensi konflik yang mungkin timbul. Hasil dari deteksi dini oleh Satuan Intelijen nantinya akan dibahas setiap pekan. Untuk mencari solusi dan mengantisipasi ancaman yang ada. Menurut Kapolres, ini di tengah ekonomi sulit, tindak kejahatan semakin meningkat. Mensiasati hal tersebut, Polres Bangka Selatan terus berupaya menghadirkan polisi berseragam di tengah masyarakat agar kejahatan itu dapat dicegah dan diantisipasi. Saat ini kondisi wilayah Bema Selatan dengan perekonomian yang rekan-rekan tahu, kita berubah semakin mungkin. Karena kita sudah bisa mengevaluasi, setiap ekonomi lemah pasti tidak kejahatan kenaik. Makanya kita selalu berupaya memberikan keberadaan polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat. Kapolres Bangka Selatan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam menjaga situasi kamtip mas di Bangka Selatan agar tetap kondusif. Dengan cara melaporkan apabila mengetahui adanya kejadian tindak pidana kepada kantor polisi terdekat. Dari Bangka Selatan, Eko September Asim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.